Pemirsa meski tidak memiliki izin resmi, ternyata para sopir taksi gelap juga merasakan ketidaknyamanan akan keberadaan oknum calo penumpang di Bandara Sepinggan. Pasalnya oknum calo tersebut diduga melakukan pungutan liar terhadap sopir taksi gelap hingga 50% sebagai kompensasi dari pembayaran penumpang yang mereka antarkan. Keberadaan taksi gelap yang biasa ngetam di Bandara Sepinggan untuk mencari penumpang memang diakui oleh salah seorang sopir kalau keberadaannya memang tidak berizin alias tidak resmi. Namun mereka pun gerah dengan adanya pungutan atau potongan yang berlebihan dari oknum calo penumpang, yang biasa berkeliaran di Bandara Sepinggan Balikpapan. Meski para calo sering membawakan mereka penumpang, namun yang membuat gerah para sopir taksi gelap yakni mereka harus membayar jasa calo, tinggal 50% dari pembayaran para penumpang yang mereka antar. Hal ini diakui sangat menyulitkan pendapatan mereka, apalagi para sopir yang harus mengantarkan penumpang ke daerah yang cukup jauh. Terus tuntutannya dari para sopir ini apa? Sebetulnya kita penting kadang-kadang sopir itu banyaknya ngeluhnya di situ banyak potongannya. Penumpang yang dibawa para calo biasa membayar dengan harga 400 ribu rupiah untuk jurusan yang cukup jauh. Dengan adanya potongan yang cukup besar, otomatis keuntungan dari para sopir sangat tipis. Mengingat para sopir ini mengantarkan penumpang hingga sampai tujuan penumpang, seperti tujuan Samarinda, Bontang, Sangata hingga Melak.